Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Ade Rianto Nasir. Subscribe atau ikuti untuk tahu informasi tentang makam ziarah waliullah, peninggalan para waliullah, jagar budaya, wisata religi, dan tradisi yang ada di Indonesia. Nama Kisidum sangat erat dengan masyarakat Indramayu, bisa dihubungkan dengan nama situs di beberapa desa, menurut babat Dermayu Raden Wiralodra dan Kitinggil. Sewaktu mencari Kali Cimanuk sampailah di tepi sungai Citarum, dalam keraguan mereka berdua beristirahat duduk-duduk di tepi sungai besar itu sambil mengambil buah-buahan hutan untuk dimakan. Kisidum merasa kasihan melihat kedua orang ini, dan Kisidum menghampirinya kemudian, Raden Wiralodra berkata, sudah lama perjalanan hamba dari negara Babylon, sudah tiga tahun hamba mencari Kali Cimanuk namun belum mendapatkan berita di mana letaknya. Semoga kakek mau menolong hamba. Kisidum menjawab santun dengan nafas yang menggap-menggap sambil terbatuk-batuk, duh cucuku, perjalananmu ini tersesat, yang kamu cari sudah terlewat. Ini adalah Kali Citarum berada di wilayah bagian Karawang. Kamu sudah terlewat jauh, maka harus balik lagi dengan mengambil jalan melalui pesisir ke arah utara terus ke selatan. Kisidum yang telah memberikan petunjuk tersebut. Setidaknya ada beberapa tempat situs petilasan Kisidum di wilayah Indramayu yang sudah sangat dikenal masyarakat di antaranya yang berada di Pasekan, Temian Sari dan Majasari Sliek. Belum lagi ada situs-situs lain yang dikaitkan dengan nama beliau, ini menunjukkan bahwa penokohan Kisidum mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat. Dapatlah diduga bahwa wilayah Dermayu atau pesisir Pantura pada zaman dahulu masih merupakan wilayah pajajaran, hal ini dapat dilihat dari keterangan bahwa Kidang Pananjum atau Kisidum merupakan salah satu tumenggung Sri Baduga Pajajaran. Sehingga ia mengetahui dengan jelas tentang letak posisi Kalicimanuk wilayah bawahan yang dicari oleh Raden Wiralodra dan Kitinggil untuk dibangun pedukuhan, serta juga dibuktikan dengan adanya titik-titik situs keramat yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini menandakan bahwa Kisidum memang akrab dengan wilayah Pantura, sedangkan dalam babat Dermayu Naskah Losarang disebutkan bahwa letak posisi hutan Kalicimanuk yang hendak dibabat oleh mereka berdua adalah yang air kalinya berwarna kemerahan sebagai penanda berdekatan jaraknya dengan muara Cimanuk. Pada zaman Raden Wiralodra babat ala sekali Cimanuk disebutkan bahwa Kisidum nama aslinya adalah Kidang Pananjum dari Pajajaran. Sebagai bukti penguat tentang keberadaan tokoh tersebut nama Kidang Pananjum juga disebutkan dalam Naskah Majalengka dan Babat Galuh. Kidang Pananjum merupakan keturunan Prabu Linggai yang Pajajaran bahkan Siliwami sendiri memberikan wilayah kekuasaan kepadanya. Namun rupanya nama Kidang Pananjum juga tidak saja ada pada zaman Pajajaran, namanya juga muncul pada keturunan daripada Adipati Kuningan yang merupakan terah keturunan dari Rangga Mantri atau Kipucuk Umun Telaga. Bisa saja Kisidum yang situsnya terletak di Desa Ligum Majalengka itu merupakan keturunan dari Adipati Sangacala, karena memang antara Majalengka dan Kuningan jaraknya tidak begitu jauh. Bagaimana dengan Kisidum Temiang Sari? Wit Penjalin dalam bahasa Sunda disebut dengan nama Temiang, sedangkan kata Sari sendiri mengandung makna pokok, sumber inti Sari atau bagus. Tidak jauh dari Desa Majasari yang mana terdapat situs petilasan Kisidum juga ada situs keramat alas Penjalin, pohon Penjalin atau Temiang di sana sampai sekarang juga masih tumbuh. Menurut cerita leluhur Cikedung juga sangat terkenal untuk digunakan sebagai jimat atau piandel. Dengan demikian apakah memang Wit Penjalin ini sebagai penanda terah telaga, sebagaimana leluhur daripada Kidang Pananjung yang berujung kepada Rangga Mantri atau Pucuk Umun? Untuk mengungkap fakta ini tidaklah mudah namun setidaknya bisa dijadikan sebagai titik penerang untuk menarik hubungan tokoh Kisidum Temiang Sari dengan para leluhurnya. Kisidum memang suka berkelana, dalam babat dermayu disebutkan suka malih warna berubah wujud menjadi seorang kakek petani. Juga berpindah-pindah tempat dalam memandu Raden Wiralodra dan Kitinggil untuk menemukan letak Kali Cimanuk. Sebagaimana kebiasaan leluhur Linui zaman dahulu selalu berpindah-pindah tempat untuk menanamkan jasab guna membuka lahan baru yang kelak dihuni oleh orang lain yang membutuhkannya. Itulah sekilas info tentang video ini, jangan lupa subscribe atau ikuti untuk tahu informasi tentang makam ziarah Waliullah, peninggalan para Waliullah, jagar budaya, wisata religi, dan tradisi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!